Bapak-Ibu, ketemu lagi ya dengan kami di Komen Sentir. Kali ini kita akan membahas sedikit berita yang berbeda di luar dari dunia pendidikan. Namun, menurut kami ini sangat berkaitan dengan kita sebagai guru. Tentunya berkaitan dengan ajak yang sering dikenakan kepada penghasilan kita sebagai seorang guru. Dan berita ini muncul di media masa online ekonomi.republika.org.id Judul beritanya seperti ini, Bapak-Ibu. Selain naikan PPN 12%, PNGU juga kejar pajak dari ekonomi bawah tanah. Apa itu maksudnya ekonomi bawah tanah? Mari kita bahas beritanya, Bapak-Ibu. Namun sebelum dibahas, Bapak-Ibu silakan untuk dapat mengklik tombol subscribe ya. Republika.co.id Jakarta, Menteri Keuangan, MENGU, Sri Mulyani, Indrawat, terus berupaya mengejut penerimaan pajak. Selain menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%, MENGU juga mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy. Apa ini underground economy, Bapak-Ibu ya? Nanti kita bahas bersama, Ibu. Dalam konferensi PES di Jakarta, Kamis 14 November 2024, dia mengatakan, Pihaknya tengah memetakan aktivitas ekonomi ilegal dan ekonomi bawah tanah, guna menentukan tindakan yang akan diambil ya, Bapak-Ibu. Jadi, di berita ini ada yang namanya underground economy, itu adalah aktivitas ekonomi ilegal ya, Bapak-Ibu. Ataan ekonomi bawah tanah, guna menentukan tindakan yang akan diambil. Jadi, kebijakan berkaitan dengan ekonomi yang ilegal ya, nanti ada kebijakan-kebijakan khusus yang akan diambil. Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka pemetaannya akan berbeda. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Wamen Kew Anggitu, beserta tim pajak Bia Jutai dan PNPB, Ujar Sri Mulyani. Contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah pabrik penghindaran pajak atau sektor CPO, crude pump oil atau minyak kelapa salit, di mana umumnya patrik yang terjadi buka manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai hingga strategi transfer preaching, Kemen Kew akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelangguran yang dilakukan. Sementara, untuk aktivitas ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal seperti judi online, akan ditengani melalui kerjasama lintas kementerian atau lembaga. Termasuk dengan kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, Kemen Kew akan memetakan tiap aktivitas ilegal maupun ekonomi bawah tanah secara bertahap sambil berkoordinasi dengan kementerian koordinator. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa di Reparat Jenderal Bia dan Jukai, Kemen Kew berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai 3,9 triliun dari 31.275 aksi penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024, dilakukan lebih dari 5.000 penindakan per bulan dengan total nilai barang mencapai 6,1 triliun. Bia Jukai akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi guna meningkatkan keberhasilan dalam penindakan di bidang kepapian dan Jukai. Kemen Kew Sri Mulyani sebelumnya memastikan tarif VPN sebesar 12% akan ditetapkan. Hal itu sesuai dengan valid soal harmonisasi peraturan perpajakan. Saat ini tarif VPN adalah 11%. Penentuan tarif BPH tersebut sesuai dengan keputusan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 B Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPB Aturan tersebut menyatakan bahwa tarif VPN 12% mulai berlaku paling lambat Sabtu Januari 2025 Sudah ada undang-undangnya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan Tapi itu dengan penjelasan yang baik Kata Rasmus Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja Pertama Komisi 11 DPR RI Kompleks DPR RI Jakarta Rabu 13 November 2024 Ia mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu pada masyarakat diperlukan Agar pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Ia menekankan tetap untuk perlu menelah korelasinya Namun di saat yang lain APBN itu harus merespons Seperti yang bisa lihat episode-episode seperti saat global finansial crisis Waktu tersebutnya pandemi COVID-19 Itu kita gunakan APBN Sebenarnya Simuliani menyampaikan bahwa memang ada pro-contra yang muncul di masyarakat mengenai VPN 12% Terutama kaitannya dengan perlunya mempertimbangkan soal daya beli masyarakat yang lemah Jadi Bapak Ibu kenaikan ya PPN dari 11% ke 12% Ini nanti tentunya akan berefek kepada harga-harga di supermarket dan sebagainya ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang sekarang berbelanja dan tidak ada rincian pajak Sebetulnya pada nota itu atau harga barang itu sudah dikenakan pajak sebesar 11% maksudnya Bapak Ibu ya Jadi nanti akan lebih mahal lagi Oke ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan kenaikan pajak PPN tersebut tidak akan menjadi beban kita Dan mudah-mudahan nanti ada tambahan gaji bagi Bapak Ibu yang 2 juta Sehingga kenaikan PPN tersebut tidak berdampak besar bagi kita sebagai guru ya Bapak Ibu Oke Bapak Ibu terima kasih Bukit saja penguasan kami ini adanya kenaikan PPN 12% ya Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih